Kantor Pertanahan Kota Kendari, tahun 2021, melaksanakan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, atau PTSL. Adapun kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah tersebut, dilaksanakan pada seluruh bidang-bidang tanah yang terdapat pada kelurahan-kelurahan sebagai berikut, yaitu 1. Kelurahan Lepo-Lepo 2. Kelurahan Lalolara 3. Kelurahan Bonggoeya 4. Kelurahan Wawanggu Untuk itu, kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang memiliki bidang tanah yang terletak di Kelurahan Lepo-Lepo, Kelurahan Lalolara, Kelurahan Bonggoeya, dan Kelurahan Wawanggu, agar berpartisipasi secara aktif untuk mendaftarkan bidang tanahnya untuk dilakukan pengukuran dan pemetaan melalui kegiatan PTSL. Untuk bidang tanah yang belum memiliki sertifikat, akan dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat hak atas tanah. Untuk bidang tanah yang sudah bersertifikat, akan dilakukan pengukuran dan pemetaan dalam rangka plotting bidang tanah Anda, sehingga tanah Anda telah terpetakan secara digital, benar, aman dan valid, sehingga melindungi tanah Anda dari mafia tanah dan tindak kejahatan terhadap tanah lainnya. Kami sampaikan sekali lagi, Kantor Pertanahan Kota Kendari dan Pemerintah Kota Kendari, menghimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki bidang tanah yang terletak di Kelurahan-Kelurahan tersebut, dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan PTSL, sehingga seluruh bidang-bidang tanah yang terletak di Kelurahan-Kelurahan tersebut telah terukur, terpetakan, dan bersertifikat, sehingga dapat mewujudkan tertib administrasi pertanahan, dan Kelurahan Lengkap Data Pertanahan. Ayo, manfaatkan program strategis ini dengan maksimal dan sebaik mungkin. Caranya dengan memasang tanda batas, atau patok batas bidang tanah Anda, lengkapi berkas bidang tanah Anda, dan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kota Kendari dan Lurah Tempat Bidang Tanah Anda berada. Perlu kami sampaikan juga, bahwa besaran biaya untuk kegiatan PTSL adalah sebesar Rp350.000, hal ini berdasarkan surat keputusan bersama 3 Menteri Tahun 2017, yang dibayarkan di Kelurahan setempat. Sedangkan untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah terhadap bidang tanah yang sudah bersertifikat, tidak dipungut biaya atau gratis. Bagi masyarakat yang memiliki sertifikat tanah yang terbit di tahun-tahun lama, masih Kelurahan Lama, namun sekarang sudah berganti wilayah menjadi Kelurahan Lepo-Lepo, Lalolara, Bongueya atau Wawanggu, kami perintahkan untuk dapat berpartisipasi secara aktif dengan melakukan pemetaan atau plotting serta melakukan update data melalui kegiatan PTSL ini. Hal ini dilakukan untuk memenuhi asas mutakhir pendaftaran tanah dan tertib administrasi pertanahan, gratis tanpa dipungut biaya. Untuk informasi lebih lengkap, mengenai persyaratan, ketentuan dan informasi terkait lainnya, silakan Anda dapat menghubungi kantor pertanahan Kota Kendari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.